Ini juga membuat saya ingin cepat beroperasi di sini, Pak. Pak Jokowi yang susah-susah, yang menikmati pertama saya, yaitulah takdir, Pak. Terima kasih, Bapak Presiden, Bapak Bapak Presiden. Sudah jelas kalian, saya tidak memberi pengarahan, tapi saya memberi beberapa komentar. Yang pertama tentang IKN, saya kira supaya jelas, dan tadi sudah saya tegaskan beberapa kali, bahwa IKN ini akan kita tuntaskan, akan kita selesaikan dengan baik. Karena memang sangat dibutuhkan, tadi Bapak Presiden menyampaikan soal pemerataan, dan keinginan kita untuk juga meringankan daya dukung Pulau Jawa terhadap konsentrasi populasi dan konsentrasi kegiatan. Komentar saya tentunya kepada otorita. Pertama, terima kasih atas jiri payah dan prestasi yang sudah dicapai. Saya sebagai anak bangsa melihat, saya juga cukup bangga, nuansa budaya bangsa kita sangat kuat, dan ini juga membesarkan hati kita semua. Ini juga membuat saya ingin cepat beroperasi di sini, Pak. Pak Jokowi yang susah-susah, yang menikmati pertama saya, yaitulah takdir, Pak. Minta maaf, Pak. Tapi ini kebanggaan, Pak. Jadi saya bertekad juga untuk tegaskan di sini, bahwa kita akan melanjutkan, kalau bisa kita percepat, dan saya di sini khususnya juga terima kasih dukungan Pak Presiden Jokowi dan semua rekan-rekan Menteri, Menko, sekali lagi Menteri Keuangan, Menko Perekonomian yang terus membantu saya menyiapkan APBN yang akan datang. Ini sangat, 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 sangat membuat saya optimis. Walaupun tantangan global besar, tapi kekuatan kita besar. Dan dukungan Pak Presiden sekali lagi, saya sampaikan, dan semua Menteri membuat saya sangat optimis. Dan untuk ini juga saya ingin meyakinkan otorita bahwa ruang anggaran yang kita siapkan cukup besar dan kita bisa, saya kira, selesaikan beberapa hal yang penting dalam IKN ini, kalau menurut saya, intinya adalah Ibu Kota Negara intinya adalah pusat pemerintahan. Berarti yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Berarti gedung MPR-DPR menjadi prioritas dengan perumahan anggota DPR-MPR dan ruang kantornya, dan juga MAMK juga sangat, sangat mendesak, menurut saya. Jadi kalau bisa, mungkin otorita sudah bisa mulai mungkin membuat sayembara untuk desain yang bagus, yang tidak bertentangan atau bertabrakan dengan desain yang sudah ada. Jadi MPR-DPR, kemudian yudikatifnya, kalau itu sudah selesai, sebetulnya secara substansi Ibu Kota Pemerintah sudah bisa beroperasi di sini. Kita tidak perlu tunggu yang lain-lain. Saya kira yang lain-lain itu akan menyusul. Saya kira itu komentar saya, Bapak Presiden, dan untuk otorita. Yang kedua, bagaimanapun saya dididik untuk selalu menghadapi kemungkinan yang paling jelek, karena kita inginnya forest city, berarti masalah hutan itu sangat besar, berarti kita harus siap untuk bencana, bahaya kebakaran. Ini kita harus siap dengan teknologi yang ada, dan mungkin ada perencanaan yang lebih besar menghadapi kemungkinan yang paling jelek. teknologi mungkin dengan pemantauan, dengan juga penambahan, saya kira, penambahan pemadam kebakaran, tim-tim pemadam kebakaran, mungkin koordinasi. Kita harus juga bantu badan bencana alam, BNPB ya, BNPB mungkin harus dikonsentrasikan, tidak boleh ada sedikit peluang untuk mengancam Ibu Kota Negara, karena kita desainnya forest city, berarti forestnya masuk ke city, kita harus, dan untuk itu saya sangat terima kasih ada penambahan embung-embung yang demikian besar. Saya kira itu Bapak Presiden, komentar dari saya, saya optimis, selesainya pusat pemerintahan, dengan investasi yang lain, akan mengundang investor lebih besar lagi. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini adalah satu dari embung riparian yang sudah kita selesaikan, 2022, 2024 ini akan selesai 32. Totalnya ada berapa? 60-an. Pak Presiden, BNPB 60. Ini 22. Ini yang paling besar? Enggak, ini nanti kalau yang paling besar dan bagus, jadi embung CKW. Kalau ini, MbH. MbH. Mohamad Basuki, Hadi Gugliano. Saking keluar dulu, murat mah tuh bebek sama angsanya gak bisa bedain. Mungkin Pak Presiden, tadi semua sudah, onok-onoknya sudah diperlukan cuma dari Bapak Intra Menteri Pak. Gua remote, Mas. Coba? Gua usahnya. Ya, udara sejuk, udara bersih, sesuai yang kita impikan bahwa kita ingin sebuah ibu kota yang green, baik energinya, baik bendaraan listriknya, baik lingkungannya, udaranya, semuanya. Kera bagus. Untuk pembahasan sendiri, ada tanggungannya Pak berkait suasana IKN pagi ini? Ya, saya kira kita semua merasakan ya, suasana yang begini baik, saya juga dari tadi malam. Jadi, ya memang pembangunan ini berjalan dan harus terus, kalau bisa kita percepat ya, kalau bisa. Tapi tentunya nanti pakar-pakar ya, harus semua dikerahkan, semua kemampuan kita. Kalau saya optimis, saya lihat. Saya kira bagus sekali. Pak Menhan, ya untuk kelanjutan ke depannya untuk IKN nanti di masa pemerintahan Bapak? Oh, pasti kita selesaikan. Dan ya, walaupun memang rencana garis besarnya, kalau tidak salah, belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut puluhan, seberapa puluh tahun kan, sebagaimana ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh meaksakan, tapi kalau saya optimis ya, dalam lima tahun saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik. Kalau saya ya, saya bukan ahli teknik ya, tapi saya lihat potensinya, saya lihat, saya yakin 5-6 tahun akan bagus. Akan selesai. Jadi ke depannya IKN akan berlambat terus ya, Pak? Ya, pastilah. Terima kasih, Pak Presiden. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.